Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzihaddanilislam waktarul anakhirul anam muhammadin alaihissalatu wassalam amma ba'ad Bapak Ibu Selain yang saya hormati para jamaah hafizhukumullah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama kembali hadir untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Kaifa'a Malahum salallahu alaihi wassalam karya Sheikh Muhammad Saleh al-Munajid hafizhullah ta'ala yang diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia salah satu penerbit menerjemahkannya dengan bahasa seni interaksi Rasulullah salallahu alaihi wassalam pada sesi ini kita masih masuk pada bab yang berkaitan dengan interaksi Rasulullah salallahu alaihi wassalam dengan segmen dakwah khusus pada bagian pertama di bab ini interaksi Nabi salallahu alaihi wassalam dengan muslimin aljudud atau mu'allaf orang-orang yang baru masuk Islam lalu yang kedua interaksi Nabi salallahu alaihi wassalam dengan para mustafti orang yang minta fatwa nah inilah yang sudah mulai kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan pembahasannya belum tuntas insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan nah kalau pada pembahasan sebelumnya ini sampai pada bahasan di halaman 529 ini bahasannya berkaitan dengan bagaimana Nabi salallahu alaihi wassalam berinteraksi dengan mustafti yang 528 terakhir sampai pada bahasan ketika sahabat yang mulia seorang sahabat yang namanya Sabit bin Tuhak menunturkan bahwa ada seorang yang di masa Nabi salallahu alaihi wassalam pernah bernazar untuk menyembelih seekor unta di tempat namanya Buwana nah ketika mendengar hal tersebut lalu Nabi salallahu alaihi wassalam bertanya apakah disana ada sembahan dari sembahannya jahiliyah jawabnya tidak apakah disana ada ritual ada ada hari besar yang merupakan hari besarnya orang-orang jahiliyah jawabnya tidak ya kalau begitu tunaikan nazarmu karena tidak ada kewajiban menunaikan nazar dalam maksid kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah itu bahasan terakhir pada pertemuan sebelumnya pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada bahasan berikutnya yaitu poinnya adalah wakana rubbama amarul mustafti bil imtisa lil fawri lil fi'li fayakunu amruhu jawaban lisualis sahili nah kadang Nabi sallallahu alaihi wassalam memerintahkan mustafti memerintahkan orang yang bertanya untuk il imtisal untuk menunaikan atau menjalankan kewajiban al-fawri secara langsung lil fi'li terhadap perbuatan tertentu fayakunu amruhu maka perintahnya tersebut perintah untuk segera mengerjakan itu jawaban lisualis sahil jawaban atas pertanyaannya penanya kita lihat disini Anibni Abbasin radiyallahu anhuma dari sahabat Ibn Abbas radiyallahu anhuma kala beliau menuturkan saya mendengar Nabi Muhammad berkhutbah dan mengatakan wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahrum kemudian bangkitlah seseorang ada seorang sahabat yang kemudian langsung merespon dan bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Innamru'ati khorojat hajatan Wahai Rasulullah sesungguhnya istriku pergi dalam rangka melaksanakan ibadah haji Waidnik tutibtu fi ghuzwati kala wakatha dan saya diperintahkan ditugaskan untuk turut dalam pertempuran dalam perang ini dan itu pada perang tertentu jadi disini disebutkan bahwa istrinya berangkat haji sendirian tanpa mahrum kemudian yang bersangkutan nyampaikan bahwa yang bersangkutan ditugaskan untuk ikut dalam perang ini dan itu apa jawab Nabi SAW langsung beliau tidak menjawab dengan ya tidak tapi langsung beliau memerindahkan intolik pergilah fahud jama'am ro'atik hajilah bersama istrimu pergi dan hajilah bersama istrimu nah pernyataan pergilah lalu hajilah bersama istrimu adalah jawaban untuk pertanyaan yang ditanyakan ini adalah jawaban untuk pertanyaannya jadi jawabannya apa jawabannya bukan menjawab ini hukumnya tidak boleh atau hukumnya haram makruh tidak mengatakan itu tapi beliau langsung mengatakan pergilah pergi haji bersama istrimu nah ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk segera menyusul istrinya saat ini juga dan itu adalah jawaban atas pertanyaannya yang kalau seandainya mau dibahasakan kira-kira jawabannya adalah tidak boleh istrimu pergi safar tanpa mahrum kita bisa lihat disini kasusnya adalah bayangkan ini perginya pergi haji kemudian suaminya juga pergi untuk kepentingan yang mulia yaitu berjihad jadi ini amalan mulia sampai jihad pun ditinggalkan untuk mendampingi istrinya ini cara Nabi SAW berinteraksi dengan penanya berikutnya interaksi Nabi SAW dengan mustafti dengan penanya bentuk yang lain adalah wa kana yujibu sa'ila vima yahsurulahu al-mas'alah wa yadbituha Nabi SAW menjawab penanya dan beliau langsung menyebutkan secara spesifik secara khusus yang ditanyakan tersebut Nabi SAW menjawab sebuah pertanyaan dengan menjelaskan dan mendetailkan jawaban atas pertanyaan tersebut kita lihat disini kisahnya adalah dari sahabat Ibnu Umar dari sahabat Amtullah Ibnu Umar dari Nabi SAW dari Nabi SAW anna rojulan sa'alahu mayalbasul muhrim ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana laki-laki pakaian yang dikenakan itu apa pada saat berihram pakaiannya orang yang pakaian muhrim muhrim itu artinya yang berihram muhrim itu yang berihram bedakan antara muhrim dengan mahrum Nabi SAW ditanya tentang laki-laki yang berihram pakaian apa lalu dijawab oleh Nabi SAW dengan jawaban yang detil wakala dia bersabda layalbasul komis tidak memakai komis tidak memakai baju jubah panjang kalau bahasa kita sekarang biasanya dibahasakan jubah walau imamata dan tidak memakai imamah imamah itu sorban imamah itu sorban biasanya dikenakan di atas kepala dan modelnya dililitkan yang dianamakan dengan imamah kemudian walassarawilah dan tidak pula sarawil sarawil jamah dari sirwal sirwal artinya celana walburnusa dan juga tidak memakai burnus burnus itu pakaian yang biasa kalau kita sekarang lihat dikenakan oleh orang-orang dari Maroko ini nama Maroko sempat menjadi nama negara yang populer di piala dunia yang lalu orang-orang di Maroko atau paling gampang kita lihat muftinya ulama mereka biasa menggunakan pakaian yang dinamakan ngeburnus yang dinamakan ngeburnus mereka menggunakan pakaian itu sama seperti kalau pakaiannya orang-orang Saudi misalnya atau orang Uni Emirat dan yang lainnya tapi bedanya bagian belakangnya itu ada yang digunakan untuk nutup bagian kepala jadi kalau di Indonesia kita biasa mengenal ada jaket tapi kemudian ada penutup kepalanya pada jaket kalau ini pada komis tadi pada jubah tapi ada bagian kepalanya nah bagian kepala model pakaian yang seperti itu ada bagian kepalanya ini namakan dengan burnus ya namakan dengan burnus ya berikutnya walah sauban mas sahul wars dan tidak boleh memakai pakaian yang sudah ada warsnya wars ini tumbuhan yang wangi awizak faron atau safron ini daun daun safron saya kira sudah populer ya kira bentuknya seperti kunyit tapi berwarna jingga dan wangi saya juga digunakan untuk biasa dikonsumsi untuk minuman juga ada dan juga untuk minyak wangi jadi pada saat berikram tidak boleh mengenakan pakaian yang menggunakan minyak wangi baik minyak wanginya dengan minyak wangi jenis apapun termasuk dengan menggunakan safron atau safron lalu dijelaskan lagi jika tidak punya sendal maka hendaklah menggunakan khuf menggunakan khuf jadi kalau menggunakan khuf berarti modelnya atau bahannya itu terbuat dari kulit atau semacamnya dan biasanya naik ke atas di atas mata kaki fungsinya seperti kos kaki kalau di musim dingin ini sangat bermanfaat nah Nabi s.a.w. menyatakan kalau memang tidak punya sendal maka boleh pakai khuf tapi tapi tidak secara dipotong sampai di bawah mata kaki sampai di bawah mata kaki nah disini kita lihat Nabi s.a.w. ditanya tentang apa yang dipakai oleh seorang yang berihram atau muhrif apa yang dipakai nah tetapi jawabannya apa jawabannya adalah membatasi yang ditanyakan tadi dengan beberapa detail-detail nah artinya dan membatasi kemudian menjelaskan yang tidak boleh dipakai untuk menunjukkan bahwa selain itu berarti boleh selain itu berarti boleh nah lalu kemudian disebutkan disini tidak boleh pakai komis imamah sarawil burnus lalu pakaian yang ada minyak wanginya kemudian bagian bawah asalnya pakai sendal tapi kalau tidak ada sendal terpaksa pakai kuf maka dipotong sehingga mata kakinya terlihat nah disini kata imam nawawi para ulama menjelaskan dalam jawaban nabi s.a.w. ini terdapat petunjuk yang luar biasa karena ini menunjukkan kepada kita bagaimana pilihan kalimat yang luar biasa dan sekaligus juga menunjukkan kecerdasannya nah lalu kemudian disebutkan yang tidak boleh dipakai itu terbatas sedangkan yang boleh dipakai itu tidak terbatas nah lalu kemudian diberikan rambu-rambunya yang tidak boleh dipakai ini 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 dan ini ketika disebutkan ada beberapa ini selain ini boleh gitu selain yang disebutkan ini berarti boleh jadi selain yang disebutkan tadi jadi selama bukan kamis atau gamis imamah celana burnus baju yang ada minyak wanginya kemudian sepatu yang menutup mata kaki kemudian hoof yang menutup mata kaki ini tidak boleh ini cara nabi jadi ketika beliau ditanya beliau menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang bisa membatasi masalah tersebut dan menjadi rambu-rambu untuk bahasan tersebut berikutnya interaksi nabi sallallahu alaihi wa sallam dengan orang yang orang yang bertanya kadang-kadang nabi sallallahu alaihi wa sallam menjawab jawaban yang jawaban itu bersifat komprehensif menyeluruh mencakup berbagian dan beliau berpaling dari rincian-rincian yang terdapat dalam pertanyaan beliau mengabaikan detail-detail dalam pertanyaan ini bentuk yang lain kadang-kadang jawabannya cukup jawaban umum saja tidak perlu didetailkan dan tidak perlu dijawab satu persatu tapi dari situ terjawab pertanyaannya kita lihat di sini dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu alaihi wa sallam bahwa seseorang datang menemui nabi sallallahu alaihi wa sallam kalau dia mengatakan ya rasulullah wahya rasulullah orang berperang untuk mendapatkan ghanimah untuk mendapatkan harta rampasan orang berperang untuk supaya dikenang disebut namanya orang berperang untuk diketahui tempat artinya agar punya kedudukan dan terpandang maka siapa dari semua ini yang masuk kategori orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa sallam nabi sallallahu alaihi wa sallam menjawabnya siapa yang berperang agar kalimat Allah yang paling tinggi maka itu artinya orang yang berada di sabil di jalan Allah subhanahu wa sallam siapa yang berperang agar kalimat Allah itulah yang paling tinggi itulah yang dikatakan sebagai orang yang berada di jalan Allah subhanahu wa sallam ini kata Imam Al-Hafir Ibn Hajar ini termasuk jawami ul-kalim jadi kalimatnya singkat padat tetapi mencakup makna yang begitu banyak termasuk mencakup semua makna yang terdapat dalam pertanyaan bahkan lebih dari itu maka dari situ orang langsung bisa paham ini masuk masuk kategori berperang di jalan Allah subhanahu wa sallam enggak kalau orang ingin terkenal jelas kalimatnya jawabannya singkat siapa yang berperang agar kalimat Allah itu menjadi kalimat yang paling tinggi maka itulah yang dikatakan berperang di jalan Allah subhanahu wa sallam dan ini bahasanya singkat tapi maknanya sangat padat kalau dijawab satu persatu akan panjang orang yang berperang karena untuk mendapatkan harta rampasan maka begini orang yang berperang karena ingin namanya disebut terkenal maka orang yang berperang itu panjang jawabannya kalau satu-satu kelamaan dan itu bisa diringkas dengan jawaban singkat tadi nah ini Nabi sallam tidak menjawab dengan pertanyaan bahwa kalau yang begini jawabannya begini kalau begini tapi langsung cukup dengan satu satu kata atau satu kalimat yang orang bisa paham oh ya ini maksudnya nah contoh yang lain adalah dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari r.a beliau menuturkan Nabi sallallahu nabi sallallahu alaihi wa sallam anna wa mu'adad najabalin ilal yaman nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah mengutus saya dan mu'ad bin jabal ke yaman ini dua sahabat yang mulia ini ditugaskan berdakwah ke yaman faqultu ya rasulullah saya tanya kan wahai rasulullah inna syaraban yusna'u biardina ada minuman yang dibuat di negeri kami maksudnya di yaman yuqallahu al-mizru minasya'i dinamakan dengan al-mizru yang bahannya terbuat dari gandum dan ada juga minuman yang lain yang dinamakan al-bit'u yang terbuat dari madu ini gimana ini minuman-minuman seperti ini di olah di olah sedemikian rupa kemudian berubah jadi Nabi SAW menjawab semua minuman tadi tidak menjawab satu persatu kalau yang begini maka ini hukumnya begini hukumnya beliau menjawab singkat kulumus kirin haramun semua yang memabukkan itu haram semua yang memabukkan haram mu bahannya dari gandum dari apel dari apapun tentu kalau disebutkan satu persatu akan panjang apalagi orang bisa mengklaim ini kan bahannya dari buah-buahan atau dari tanaman iya pokoknya yang memabukkan apel ya apel tidak haram tapi minuman yang berasal dari apel kemudian di olah sedemikian rupa menjadi memabukkan akhirnya di masalah anggur anggurnya halam tapi ketika di olah sedemikian rupa menjadi minuman yang memabukkan maka masuk dalam hadis kulumus kirin haramun semua yang memabukkan itu haram mau bahannya kurma bahannya gandum apel kalau sekarang mungkin durian anggur apa saja kalau memabukkan jadi ukurannya adalah memabukkan atau tidak ini jawabannya singkat tapi isinya sangat padat nah kemudian interaksi Nabi SAW yang lain yang kita bahas pada kesempatan pertemuan ini adalah Nabi SAW berusaha untuk bersabar menerima pertanyaan dari orang yang asing orang Arab Baduy yang beliau tidak pernah menyikapi seperti ini ketika yang bertanya adalah selain mereka ketika yang bertanya adalah misalnya orang muhajirin atau orang ansur nah kita lihat penuturan sahabat Anas bin Malik r.a beliau mengatakan kita dilarang untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu kecuali kalau diperlukan bukan kalau dibutuhkan maka kita senang kalau seandainya ada orang dari orang Arab Baduy Al-Aqil yang berakal lalu orang itu bertanya dan kami mendengar kami mendengar nah kemudian suatu ketika ketika kami sedang duduk-duduk di masjid ada orang Arab Baduy masuk ke dalam masjid di atas untanya fa'ana lalu kemudian untanya itu dipinggirkan kemudian didudukkan di masjid kemudian diikat lalu orang ini mengatakan siapa diantara kalian yang namanya Muhammad tentu agak kurang sopan manggil langsung dengan panggilan Muhammad enggak Nabi Rasul Nabi Allah Nabi Allah Rasulullah kemudian Nabi SAW waktu bersandar diantara mereka jadi duduk di tengah-tengah mereka itu orang yang putih yang sedang bersandar ini kata para sahabat menunjuk ke arah Rasul SAW lalu orang itu bertanya wahai anak Abdul Muttalib ini maksudnya keturunan Abdul Muttalib lalu Nabi SAW mengatakan itu ada bahasa seperti kalau kita mengatakan bahasa kita sekarang siap biarnya merespon kemudian orang itu mengatakan ini saya akan bertanya kepadamu dan saya akan sungguh-sungguh langsung masuk ke inti masalahnya pertanyaannya kamu jangan merasa tersinggung sakit hati dengan apa yang akan saya sampaikan kalau bahasa kita sekarang jangan baperan karena bisa jadi orang bertanya dan kemudian tersinggung dengan bahasa pertanyaannya kita semua kita semua ketahui ini tadi yang bertanya bisa jadi dari orang yang budayanya berbeda dengan penduduk Madinah lalu orang ini mengatakan wahai Muhammad ada utusanmu yang datang kepada kami lalu dia mengklaim bahwa Allah mengklaim bahwa engkau mengaku Allah telah mengutusmu habis Allah menjawab sudah betul lalu orang ini bertanya siapa yang menciptakan langit jawabnya Allah siapa yang menegakkan gunung-gunungi menegakkan gunung-gunung ini dan menciptakan apa yang ada di bumi di gunung-gunung ini jawabnya Allah demi yang telah menciptakan yang telah menciptakan langit yang telah menciptakan bumi yang telah menegakkan gunung-gunung ini apakah Allah yang telah mengutusmu dengan hal tersebut dijawabnya na'am iya lalu orangnya mengatakan dan utusanmu mengatakan bahwa ada kewajiban atas kami pada harta-harta kami lalu jawab betul demi yang telah mengutusmu apakah Allah yang memerintahkan dengan hal tersebut untuk berzakat jawabannya na'am dan utusanmu mengklaim bahwa ada kewajiban bagi kami untuk mengerjakan puasa Ramadan dalam setahun maksudnya dalam setahun ada satu bulan pengerjakan puasa itu puasa bulan Ramadan Nabi SAW menjawab saudaku betul demi zat yang telah mengutusmu apakah Allah yang telah memerintahkanmu dengan hal ini jawabannya na'am dan utusanmu mengklaim bahwa kita berkewajiban menunaikan ibadah haji kebaitullah bagi orang yang mampu menempuh perjalanan ke sana jawab Nabi SAW saudaku betul kemudian orang itu setelah selesai berpaling lalu kemudian dia mengatakan demi Allah demi yang telah mengetusmu dengan kebenaran saya tidak akan menambah lebih dari itu dan saya juga tidak akan mengurangi lalu Nabi SAW menyatakan jika dia memang betul-betul mengerjakan dengan sungguh-sungguh dengan tulus maka dia akan masuk surga nah disini Imam Nawawi mengatakan ini adalah ini bentuk ya bentuk atau mencerminkan betapa pandainya orang Badri ini dan betapa cerdasnya dia caranya melontarkan pertanyaan-pertanyaan karena dia orang yang bertanya tentang pencipta seluruh makhluk kemudian minta untuk bersumpah bahwa pencipta ini yang telah mengutus Rasulullah SAW sebagai putusan nah Nabi SAW kemudian jawab dan beliau mengiakan kemudian baru setelah itu tanya satu persatu tanya satu persatu dan ini menunjukkan jawab apa penanya ini adalah orang yang cerdas yang bisa dipahami dari sini nampaknya orang tersebut datang setelah dia masuk Islam demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Wallahu'alam Assalamualaikum ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ismail Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati